Kita lihat dulu bagaimana line up yang sudah pasti diturunkan oleh coach Jan Rikring, ini dia. Iya, dengan formasi 4-3-3, Risto Mikreski tentu tetap diandalkan di lini terakhir. Dia juga sudah mencelak 6 gol, kemudian ada Iksan, Kurniawan, Teofilo, dan Rangga Muslim di tengah. Di depan, Majed Osman, Fede Eka di sebelah kiri, dan juga Ramai Rumakik di sebelah kanan. Iya, itu dia pemirsa Ramai Rumakik, kali ini langsung diturunkan bersama juga dengan Fede Eka sebagai dua flank yang akan mendukung pergerakan Majed Osman. Apalagi Majed Osman ini punya kemampuan tusukan, membuka ruang yang sangat baik, dan finishing juga yang sangat baik. Ini memang lini pertahanan dari Barito harus hati-hati. Masalahnya, mereka punya Renan Alves, yang mungkin nanti akan menjadi lawan berat bagi Majed Osman. Dan kedua, Kapten Tim Rizki Pora dan juga Rangga Muslim yang menjadi pilar dari Dewa United Muslim lalu, sudah bisa juga dimainkan. Dan kita lihat juga Wengona ini, dia line-up yang langsung diturunkan oleh Coach Rahmat Darmawan. Iya, menarik. Kita menyitir bagaimana dalam tiga pertandingan terakhir. Dua di antaranya, mereka bisa mengalahkan Persib Bandung dan juga Persebaya Surabaya. Itu dua kemenangan yang sangat penting tentu untuk menaikkan moral Barito ya. Di bawah Coach Erdi, dengan formasinya 4-3-3 tentu bagi Pernahir akan bermain sebagai jangkar. Ini dia, kick off bagi yang pertama. Masih Majed, Majed melebar kali ini. Ramai rumah kick yang dituju. Ramai rumah kick. Balik lagi kepada Majed Osman. Wuuu, baik sekali Majed Osman. Wuuu, dia tekuk tadi. Kemudian dia coba lepaskan. Rendangan keras dari luar kotak. Sayang sekali, arah bola masih terlalu pelan. Sangat penawan ya. Kita bagaimana skillnya yang berkelas ya. Dia bisa mengecobai peradana dengan kemampuannya dan syutingnya juga hampir saja. Tuh, walaupun dia bisa ya. Iya. Oh, rumah kick. Dia tekuk lagi bisa baik sekali. Ramai rumah kick. Terlalu ke dalam pemirsa. Sayang sekali. Masih dalam jangkauan Iwanto Beni tadi. Sepertinya VBK sudah bisa membaca tapi kalah cepat ya dengan dorongan bola dari Ramai rumah kick. Kita lihat ya. Renang, baik sekali Renang. Renang Alves umpan jauh lagi. Axel yang dituju. Oh, Axel dengan kecepatannya dan... Goal! Goal, 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 goal. Goal yang sangat beribu. Berikan semangat. Axel runtuh tahu. Akhirnya mencetak goal debutnya untuk Barito Putra dengan kecepatan yang dimilikinya. Yang mampu masih sangat tenang. Kita bisa lihat. Ya, ini on-site jelas ya. Dia dari belakang dan kesalahan Kalkford tadi ya. Dari ini pertahanan Dewa harus dibayar mahal. Kita lihat dengan sangat dingin melakukan lobball tadi. Melewati adangan menjaga gawang dari M. Natsir. Ya. Luar biasa. Baru tadi kita bahas di awal ini ya. Bagaimana pemain ini punya kecepatan. Niksan Kurniawan melebar. Dias Angga baik sekali. Dias Angga. Dias Angga. Teofilo kali ini mencoba memberikan sebuah umpan yang sangat baik kepada ramai rumah kik. Dias Angga bersiap. Angkat bola dan... Oh, hampir saja kembali. Kita lihat pemirsa berbahaya. Oh, dia. Target tadi dari Teofilo. Iya. Di sela-sela kaki tadi ya. Sekusi dari Teofilo. Tapi B ini dengan sangat sigap. Masih bisa melihat. Kali bola mengarah kepada Ferdiansyah. Gagal tadi Ferdiansyah. Oh, berbahaya. Mike, baik sekali. Berbahaya Rizky Pora. Rizky Pora. Oh, hampir tadi pemirsa. Cara memberikan umpannya juga sangat baik tadi dari Rizky Pora. Betul. Umpan yang kita lihat berbau tendangan juga ya, Win. Ya, karena dia menyasar ke sudut dua atau ke tiang dua. Dan ada upaya flick tadi ya. Dari Mike Hott. Iya. Ini dari striker ya, Win. Dan Excel tadi ya. Coba melakukan flick. Kita lihat. Oh, iya. Kalau nggak sengaja pun tetap pelanggaran. Tapi bukan karena itu kuning ya, Win. Rumah kick. Umpan satu-dua. Rumah kick dengan kecepatannya. Kita lihat pemirsa. Pengarah. Apa yang terjadi? Bila diirim. Satu-satu pemirsa. Salah antisipasi. Dari Yuwanto Benny tadi. Nanti kita akan cek lagi. Bagaimana tidak sigap dengan ketika pantulan bola mengarah ke gawang sendiri. Dan antisipasi yang salah dari Yuwanto Benny membuat bola. Akhirnya masuk. Akhirnya Dewa bisa menyambahkan gerudukan menjadi satu-satu. Ya, inilah sepak bola ya. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang tidak terduga. Termasuk bagaimana tadi Rameiro Magik sendiri mengirimkan empat cutback, Win. Tapi dibelokkan arahnya oleh pemain belakang. Lalu itu Aditya Dewa. Kita lihat. Dan ini yang membuat. Sempat terkena sebenarnya. Tapi dia kaget, Win. Karena bola melenting ini dia singkat, tidak sempurna dalam belakang antisipasi. Kita lihat pemirsa ya. Tetap ada sempurna. Sayang saya. Bayu. Masih Bayu kita lihat. Mike Oth kali ini. Mike Oth. Mike Oth. Dan ada Bagascava. Angkat bola. Goal. Hampir saja tadi pemirsa. Mike Oth. Betul. Skema yang sangat baik kita lihat. Dibangun oleh Barito Putra dari sektor sebelah kanan. Hampir saja. Kelihatan di lini pertahanan Dewa ini sepertinya masalah, Win. Mereka banyak watching the ball, Win. Tidak segera melakukan marking yang ketat ya saat terjadi serangan dalam daerah berbahaya. Dan membiarkan ada swing-sing dari sektor flank tadi. Kita lihat. Aduh, bukan yang ini, Win. Memang replay-nya itu terkena. Nah, ini dia. Kita lihat. Itu Mike Oth kasih bola. Bisara ada di posisi untuk menerima bola lagi. Bola kepada Bayu Pradana. Bayu Pradana masuk ke dalam Bayu, Bayu, Bayu. Dan... Oh, Axel! Astagol! Oh, empat yang sangat baik. Visi yang luar biasa tadi dari Bayu Pradana. Hampir saja buat Axel mencetak gol keduanya. Tapi sayang-sayang ini. Langsung menuju kepada Dede Natsir tadi. Dan bisa ditepis. Pandangan juga sangat keras. Sangat keras dan tepat di tengah ya, Win. Sehingga Dede Natsir juga tidak ingin menambah risiko langsung melakukan blocking. Terlambat sepaskan detik saja itu bisa terpleset bola masuk, Win. Iya, ke final pass lagi tadi dari PBK. Ya, selesai sudah, pemirsa. Kita lihat Axel. Axel! Insting seorang striker ya. Sangat epic kita lihat keputusan dari Axel. Untuk melakukan shooting, menerima umpan. Pendek tadi dari Mark Oth. Kita lihat. Tanpa lihat lagi ke kanan-kiri, walaupun di kanan sudah ada Rizky Pora ya. Rizky Pora, betul. Didekati oleh Rangga Muslim. Masih rumah kick. Rumah kick kita lihat. Ah, sayang. Pendangan. Oh, masih terlalu tinggi dari Asep Berlia. Ini juga sebenarnya soal keputusannya. Ramiro Makik sebetulnya bisa memberikan bola yang lebih terbuka peluangnya dalam Mancindosman. Tapi dia justru memberikan back pass kembar itu. Oh, kesalahan pemirsa. Mike Oth. Masih Mike Oth terbahaya. Itu dia. Itu dia, Win. Itu dia pemirsa. Gustavo. Akibat ada kesalahan passing tadi yang mampu dikejar oleh Mike Oth. Dan tidak melakukan kesalahan dengan memberikan sebuah upan matang. Finishing berkelas. Gustavo kali ini mampu membawa Barito unggul 2-1 atas Dewa United. Ya, inilah mungkin yang dimaksud oleh Coach RB ya. Tidak memainkan Gustavo sejak babak pertama. Tidak memainkan dia sebagai starter. Tapi ini memang disiapkan untuk menjadi pemecah kebuntuan. Menjadi solusi. Saat Barito membutuhkan gol di babak kedua. Dan akhirnya memang terjawab di sini. Bagaimana kerjasama yang baik. Lagi saya katakan ya. Banyak main yang bawa-bawa direct. Tapi memang yang dibutuhkan oleh tim adalah kemenangan. Ada kesalahan back pass tadi ya. Yang tanggung dari Cristo. Memanfaatkan oleh Otto. Dan cutback dengan sangat manis. Ini diselesaikan dengan begitu tajam. Ya.